Hai semuanya, di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat daisy granny square Pembuatannya sangat-sangat mudah, dijamin pemula langsung bisa Yuk langsung ke tutorialnya aja Ini dia bahan-bahannya Ada 3 warna benang Ini ada warna navy Ada kuning, putih Ini 2 warna ini buat bunganya nanti dan ini untuk bagian pinggirnya Dan aku pakai hakpen, 6 garing 0 Jarum tapestry dan juga gunting Dan untuk benangnya, aku pakai 5 ply Milk cotton ya Lanjut kita buat Step yang pertama kita pakai benang yang warna kuning dulu Yang pertama-tama kita akan bikin slip knot dulu Seperti ini Lanjut kita akan bikin 3 rantai Setelah 3 rantai Setelah 3 rantai, kita akan slip stitch di rantai yang pertama tadi ya Setelah kita slip stitch Nah ini akan membentuk sebuah ring gitu ya Dan kita akan lanjut Bikin 2 rantai Lalu Kita bikin 12 double crochet di ring ini ya Jadi ini dijadikan Sebagai Ring Ring 1 double crochet 2 double crochet Kalian ulangi Hingga mendapatkan 12 double crochet Ini aku sudah dapat 12 double crochet Pastikan 12 double crochet ya Hitung lagi Nah setelah 12 double crochet Sebelum di slip stitch Kalian Lepas dulu Benangnya Dan kalian Taruh dulu disini Nah baru kita ganti benang dengan yang putih Seperti ini Lalu kita akan slip stitch Di Tiga rantai yang pertama tadi ya Disini Seperti ini Kita slip stitch Setelah kita slip stitch Tiga rantai Ini step yang kedua ya Setelah tiga rantai Kita akan bikin Satu double crochet Masih di lubang yang sama ya Lalu kita akan tambah lagi Satu double crochet Nah total ini ada Tiga double crochet Tiga rantai tadi kita hitungnya Satu double crochet Nah kita tarik dulu benangnya Agak panjang Kita akan kembali lagi ke Tiga rantai yang pertama tadi Kita masukin dulu disini Benangnya Yang tiga rantai yang pertama tadi Lalu kita akan Slip stitch Di bagian ini Nah Slip stitch seperti ini Satu rantai lagi Oke Kita akan lanjut Satu lubangnya Satu lubangnya Diisi dengan Tiga double crochet ya Satu Double crochet Dua Double crochet Tiga Double crochet Dan Kita akan tarik dulu Benangnya Di Double crochet yang pertama Seperti ini Baru kita akan tarik Benangnya Keluar Dari sini Lalu Slip stitch Satu rantai lagi Nah kita akan mengulangi Step ini Hingga mendapatkan 12 ya 12 Seperti ini Ulangi lagi Oke Sebentar lagi Aku akan selesai Tiga Double crochet Dalam satu lubang Tarik dulu Benangnya Di Rantai Double crochet Yang pertama Satu rantai lagi Nah kita Akan Slip stitch Di Tiga rantai Yang pertama Tadi ya Kita slip stitch Di sini Seperti ini Nah ini Tadi ada Jarak-jaraknya ya Kita akan masuk Step yang ketiga Oke Sebelum lanjut Ke step yang ketiga Kita akan potong dulu Benangnya Lalu tarik Pastikan Kamu benar-benar Dapat 12 ya 12 Pattern Seperti ini Lalu kita akan Lanjut Ke step yang ketiga Step yang ketiga Kita akan pakai Benang yang nevi Satu chain Tambah lagi Dua chain Jadi total ada Tiga rantai Lalu Masih di lubang Yang sama Kita akan Bikin Dua Double crochet Satu Double crochet Dua Double crochet Lalu Dua rantai Masih di lubang Yang sama Kita akan Bikin Tiga Double crochet Ini diutumnya Tiga Double crochet Sama yang Tiga rantai Tadi Tambah lagi Tiga Double crochet Masih di lubang Yang sama Jadinya seperti ini Oke Kita akan lanjut Di Dua lubang yang ini Masing-masingnya Kita akan isi dengan Tiga Double crochet Satu Double crochet Dua Double crochet Tiga Dua lubang selanjutnya Masih sama Diisi dengan Tiga Double crochet Dan untuk lubang selanjutnya Dan untuk lubang selanjutnya Kita akan Sama isi dengan ini Tiga Double crochet Dua rantai Tiga Double crochet Satu Satu Dua Tiga Tiga Double crochet Dua rantai Lalu Ditambah lagi Tiga Double crochet Di lubang yang sama Satu Dua Tiga Nah ini Ujung-ujungnya Ini ujung Ini ujung Oke Kita sudah Selesai Bentuk Sebelah sini Nah untuk Lubang dua ini Kita isi Masing-masingnya Tiga Double crochet Lagi ya Kita akan Mengulangi Hal yang sama Seperti ini Tiga Double crochet Tiga Double crochet Lalu Kita akan Bikin Ujungnya Atau Pojok Sebelah sini Tiga Double crochet Dua rantai Tiga Double crochet Lakuin Hingga Akhir ya I Selesai Untuk Step Ketiga Nah kita Akan Slip Stitch Di Tiga Rantai Yang pertama Ya Slip Stitch Di Tiga Rantai Yang pertama Seperti ini Nah kita Akan Masuk Step Yang keempat Oke Ini dia Yang step Yang keempat Kita Akan Menuju Sini Dulu Sebelumnya Kita Akan Bikin Slip 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 Dua Kali Nah seperti Ini Kita Akan Tambah Tiga Rantai Nah step Yang keempat Ini Hampir Mirip Dengan Step Yang ketiga Hanya Bedanya Karena Disini Ada Tiga Lubang Jadi Di Tiga Lubang Ini Kita Akan Isi Masing Masing Tiga Double Crochet Ini Yang Ujung Dulu Sebelumnya Tiga Rantai Dulu Lalu Ditambah Dua Double Crochet Ini Diitungnya Tiga Double Crochet Lalu Dua Rantai Masih Di Lubang Yang Sama Tiga Double Crochet Lagi Setelah Setelah Di Tiga Lubang Ini Masing Masing Kita Isi Tiga Double Crochet Ya Satu Dua Tiga Lubang Ini Pun Sama Tiga Double Crochet Tiga Double Crochet Lagi Untuk Di Ujungnya Ini Juga Kita Lakuin Tiga Double Crochet Dua Rantai Dan Tiga Double Crochet Lagi Masih Di Lubang Yang Sama Seperti Ini Nah Kita Akan Lakuin Hal Yang Sama Kesini Ya Hingga Akhir Oke Ini Aku Udah Selesai Kita Akan Slip Stitch Di Tiga Rantai Yang Pertama Tadi Ya Slip Stitch Disini Seperti Ini Lalu Aku Akan Menambahkan Satu Rantai Dan Selesai Kita Tarik Benangnya Nah Benang Yang Sisa Sisa Ini Kita Akan Jahit Menggunakan Jarum Tapestri Seperti Ini Jahit Kesela Selah Bagian Sini Ya Aku Akan Masukin Kesini Lalu Oke Pastiin Yang Rapi Ya Nah Kesela Selah Lubang Sini Semakin Tidak Kelihatan Semakin Rapi Seperti Ini Kalian Lakuin Benang Yang Ini Hingga Rapi Oke Ini Dia Bagian Belakangnya Udah Selesai Aku Jahit Ini Dia Hasilnya Jangan Lupa Buat Sendiri Ya Thank Thank you For Watching Karin And Taking Terima kasih.